Halo cofrens, kali ini kita akan mengerjakan soal mengenai ion X plus 2 atau yang biasa disebut 2 plus mempunyai konfigurasi elektron AR3D10 unsur ini terletak pada periode dan golongan nah yang pertama kita harus mengetahui dulu subkulit S maksimal menerima 2 elektron subkulit P maksimal 6 elektron subkulit D maksimal 10 elektron dan subkulit F maksimal 14 elektron kemudian konfigurasi akhba menurut gambar dan jaga marapanan di samping dimulai dari 1S, 2S2P, 3S3P, 4S3D4P, 5S4D5P, 6S4F5D6P, 7S, dan seterusnya kemudian elektron valensi yang terletak pada subkulit S dan S dan P merupakan golongan A sedangkan yang terletak pada subkulit S dan D merupakan golongan B nah disi contohnya konfigurasi elektronnya adalah 1S1 untuk periode nya diambil dari angka depan yang paling tinggi dimana angka depan yang paling tinggi adalah 1 maka merupakan periode 1 kemudian golongannya kita cek karena elektron valensinya terletak pada subkulit S maka disini merupakan golongan A dan untuk nomor golongannya diambil dari pangkatnya dimana disini S pangkat 1 maka disini merupakan golongan 1A kemudian disini jika bermuatan positif artinya atom belum melepas elektron misalnya bermuatan 2+, artinya atom telah melepas 2 elektron ion negatif terjadi apabila atom menangkap elektron bermuatan 3- artinya atom telah menangkap 3 elektron kemudian konfigurasi elektron ion X adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S0, dan 3D10 mengapa 4S0? karena disini airnya hanya 3D10 tidak memuat 4S nah disini jumlah elektron unsur X adalah jumlah elektron ion ditambah muatan dimana jumlah elektron unsur X adalah kita jumlakan pangkat-pangkatnya 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 0 ditambah 10 sama dengan 28 ditambah muatannya adalah plus 2 maka kita tambahkan 2 28 ditambah 2 sama dengan 30 sehingga konfigurasi elektron unsur X adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D10 nah disini karena disini Snya 0 maka kita harus isi dulu disini menjadi 4S2 karena dia kekurangan 2 elektron nah disini kemudian jika penjumlahan golongan di atas 10 maka harus dikurang dengan 10 sehingga pada sistem periodik terletak pada period 4 dimana dia ambil dari angka depan yang penyit tinggi yaitu 4 dan golongannya karena elektron valensinya berada daripada 10 di S dan D maka merupakan golongan B dan untuk nomor golongannya kita jumlakan pangkatnya di S dan D 2 ditambah 10 sama dengan 12 karena lebih besar daripada 10 kita kurang 10 sama dengan 2B sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati